pernah al-hasan al-basri disampaikan kepada beliau bahwa si fulan menggibahnya maka al-hasan al-basri langsung mengambil satu keranjang kurma lalu dia berkata kepada yang menyampaikan, tolong sampaikan kurma ini kepada si fulan dan ucapkan terima kasih masya Allah coba antum kalau digibah orang langsung antum kasih hadiah syukran, jazakullah khairan ajib kan mas nah ini ya akhirnya, jadi kalau kita digibah sebetulnya itu keuntungan buat siapa? buat kita, kita gak rugi sebetulnya, kapan rugi kalau dimasukkan ke hati, baper lalu membalas disitulah jadi rugi tapi kalau kita gak balas cuekin, maka itu keuntungan terus buat kita pak keuntungan terus buat kita